Pemerintah Republik Indonesia menerima penghargaan dunia dari International Rice Research Institute karena berhasil melakukan suasmada beras di tahun 2019 hingga 2022. Presiden menyebut keberhasilan terjadi karena kerja keras petani dan sejumlah pihak. Presiden bilang sejak tahun 2015 pemerintah telah berfokus membangun infrastruktur di bidang pertanian dengan membangun bendungan, embung, hingga jaringan irigasi. Di antara tamu penting yang hadir dalam penghargaan suasmada beras seperti Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo Saudara Ada, tadi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang juga hadir di Istana Negara. Peningkatan dan konsistensi inilah yang saya lihat, dilihat oleh FAO, dilihat oleh IRI karena memang jumlah itu adalah jumlah yang real. Dan penghitungan oleh BPS, Badan Pusat Statistik, Stok kita di lapangan jumlahnya juga di akhir bulan April 2022 tertinggi, yaitu 10,2 juta ton. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.